Candice yang memiliki kemampuan memasak makanan khas Indonesia memilih untuk membuat menu khas daerah asalnya Jawa Timur. Hai kids, siapa yang nonton Junior Masterchef Indonesia Season 3? Coba masih ingat gak siapa pemenangnya? Jawabannya yaitu Candice atau nama lengkapnya Loisa Candice Cristiara Mary Lee Maison. Candice berasal dari Blitar, Jawa Timur nih. Kita cari tahu yuk fakta menarik tentang Candice. Perwakilan dari Blitar Candice merupakan satu-satunya peserta perwakilan dari Blitar di Junior Masterchef Indonesia Season 3. Dalam perjalanannya untuk mendapatkan tiket masuk ke Grand Final, Candice telah melakukan dan berhasil menyelesaikan tantangan-tantangan yang juri berikan. Duta Anak Gemar Ikan 2022 Tahukah kids, ternyata Candice terpilih menjadi Duta Anak Gemar Ikan pada tahun 2022. Wah, keren ya! Punya 5 Saudara Perempuan berusia 12 tahun ini memiliki 5 saudara yaitu Aurelia Citra, Cecilia Ratu, Villania Ros, Stanilaus Riozena, dan Gregorius. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Makanan khas Jawa Timur Di babak kedua, Candice dan Christian mendapat tantangan untuk membuat makanan pembuka, utama, dan penutup. Masing-masing makanan harus dibuat 4 porsi untuk dicicipi para juri dan bintang tamu, yaitu Kak Jerom Polin. Candice yang memiliki kemampuan memasak makanan khas Indonesia, memilih untuk membuat menu khas daerah asalnya Jawa Timur. Ia membuat hidangan pembuka udang kepel, makanan utama nasi kemangi dengan ayam bacakan, baceman, dan urap-urak, serta dessert serabi ubi ungu dengan kincadurian. Semua masakan buatan candy sangat lezat, apalagi ketika mencoba kepal udang. Karena terlalu enak, mata semua juri langsung berbinar. Duplicate this Chef Arnold Pada ronde pertama, Candice dan Christian mendapat tantangan membuat duplikasi makanan yang dibuat oleh Chef Arnold. Resep makanan buatan Chef Arnold menggunakan bahan premium, seperti hamachi filet, main lobster, spanner crab, main taiko, dan kaviar. Chef Arnold hanya membuat satu menu yang menggunakan tiga bahan premium, yakni lobster, hamachi filet, dan kaviar. Karena hidangan pertama duplicate dish, tandanya dari segi rasa hingga presentasi makanan harus sangat mirip. Untuk itu, Candice memperhatikan proses memasak Chef Arnold dengan seksama. Ketika mulai memasak, Candice sangat cekatan dan memulai dengan begitu rapi. Ia mengikuti setiap langkah yang dilakukan Chef Arnold sebelumnya. Candice dinyatakan berhasil membuat duplicate dish buatan Chef Arnold. Uang Hadiah Candice berhasil membawa pulang tropi Junior MasterChef Indonesia dan mendapat hadiah uang tunai sebesar 175 juta rupiah. Candice ingin uang hadiahnya ditabung dan digunakan untuk meningkatkan kemampuan memasaknya. Nah itulah fakta menarik dari Candice. Semoga semakin jago masak dan bisa menciptakan berbagai menu baru yang super lezat. Semangat! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye! Sub indo by broth3rmax